Yang pemirsa kapal ambulans air yang sebelumnya beroperasi melayani masyarakat yang berada di kecamatan seperang kota, Kelurahan Tunggal 5 pada tahun 2021 lalu, kini kondisinya memprihatinkan bagaimana tidak kapal ambulans air milik Pemkap Tanja Parah tersebut saat ini justru hanya tertampat di pelabuhan LLASDP karena tidak digunakan dan telah rusak, bahkan tidak beroperasinya kapal ambulans air tersebut telah terjadi hampir dua tahun belakangan ini. Jika sedang berada di pelabuhan LLASDP, maka akan terlihat sebuah kapal ambulans air berwarna putih milik Pemkap Tanja Parah yang kondisinya hanya tertampat di sebuah kayu tampat, sebab kondisinya tidak digunakan kembali. Karena sebelumnya kapal ambulans air tersebut digunakan untuk kegiatan kemanusiaan, yakni mengantar atau menjemput pasien di puskesmas kecamatan seperang kota, Kelurahan Tunggal 5. Ada beberapa daerah pedesaan di Tanja Parah tidak dapat dijangkau dengan jalan darat atau menggunakan mobil ambulans. Terkait hal ini tentunya menjadi sorotan bagi masyarakat Tanja Parah, terutama masyarakat yang berada di kota Kuala Tunggal. Hal ini seperti diungkapkan Mulyadi, menurutnya kapal ambulans air tersebut sebelumnya sempat beroperasi menjemput penumpang pasien yang sakit di puskesmas yang ada di kecamatan seperang kota. Dan sejak dilaunching pada tahun 2021 lalu, hanya pada tahun 2021 saja yang rutin beroperasi melayani dan menjemput penumpang yang akan dirujuk ke rumah sakit. Namun seiring berjalan waktu, hampir dua tahun ini kapal ambulans air justru tidak berfungsi atau terkesan terbengkalai, dan hanya tertampat di sebuah kayu di kawasan pelabuhan LLASDP. Ia berharap kapal ambulans air ini dapat kembali beroperasi atau digunakan, karena sebagian wilayah Tanja Parah ada beberapa desa yang hanya dapat cepat ditempu untuk merujuk pasien, hanya menggunakan kapal menuju rumah sakit di kota Kuala Tunggal. Sehingga ambulans air ini sangat membantu masyarakat jika kembali beroperasi, karena ada sebagian wilayah tidak dapat ditempu menggunakan jalur darat atau mobil ambulans. Ini nampaknya lambat jalannya, jadi kalau diganti dengan speed baru, karena ambulans ini kan untuk darurat, jadi untuk kecepatan dan ngebutnya kan itu cuma naik. Mungkin kalau kita lihat yang sudah-sudah pernah operasi itu beroperasi dari seberang kota ke sini butuh waktu lama, terlalu lama ya? Waktu lama banget, karena dia kan ngebut itu berapa. Sementara ungkapan serupa juga dikatakan Mukhtar. Ia selaku warga Kuala Tunggal berharap, apa yang diperbuat pemerintah untuk masyarakat jangan hanya seremonial belakang saja. Kemarin, sebenarnya di tahun awal-awal tahun 2000an, itu sudah juga ada ambulans air. Waktu itu kan karena jalan antara Tanging Jepung Matu, Kuala Tunggal dengan Teluk Nilau itu kan belum begitu bagus. Ada, sudah ada ambulans air untuk proses smart Teluk Nilau. Dan belakangan ini kemarin ketika... 2021? 2021, ketika Pak Anwar Sadat dilantik sebagai bupati, dia punya inisiatif dulu merehab. Ada speedboot yang dijadikan ambulans air. Tapi kok itu cuma pirang-pirang sementara. Setelah itu sampai hari ini tidak ada kabar lagi. Nah, informasi terakhir yang kami dapat, speedboot itu masih ada, cuman sudah tidak terpakai lagi. Terbang kalai lah.